Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya M.Norji Arbaen NIM saya 181-091-231-0023 Saya berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat 2018, Fakultas Kedokteran Banjarmasin Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Format Makalah Ilmiah Format Makalah Ilmiah terdiri dari beberapa sub-materi yakni proses penyusunan makalah, struktur pembuatan makalah, dan yang terakhir adalah lampiran dalam makalah Pertama-tama kita mau menuju dulu apa itu pengertian makalah Makalah adalah karya tulis yang membahas suatu permasalahan sebagai hasil dari kajian pustaka atau di lapangan Makalah umumnya selalu membahas mengenai permasalahan dengan analisis yang sangat objektif dan biasanya makalah selalu dibuat oleh para pelajar atau mahasiswa Kita berlanjut ke proses penyusunan makalah Proses penyusunan makalah terdiri dari beberapa tahap yakni yang pertama adalah tahap persiapan Tahap penulisan Tahap revisi Tahap penyuntingan Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu tahap persiapan Tahapan ini merupakan proses awal sebelum kita menulis di tahap ini terdapat berbagai kegiatan penulis sebelum melakukan proses menulis Yang pertama adalah pemilihan topik Perumusan tujuan Identifikasi pembaca Tentukan batasan isi materi Tentukan judul makalah Kumpulkan literatur dan bahan pendukung yang terpercaya Lakukan wawancara narasumber jika perlu Buat ringkasan kecil dari bahan materi yang terkumpul Dan yang terakhir Catat kutipan dan kata sulit Kita berlanjut ke tahap penulisan Pada tahap ini Penulis menuangkan semua gagasan pikiran dan segala yang ada di pikiran penulis dan dituliskan dalam sebuah media baik media tulis maupun media lain Pada tahap ini semua gagasan disusun secara kasar atau tidak terstruktur dan untuk melakukan perumusan masalah dan kesimpulan Untuk membantu mengembangkan ide dan menyusun konsep tulisannya dapat dilakukan pemberian chart struktur cerita sebagai media untuk menuangkan semua ide yang dimilikinya Hal ini diharapkan dapat memudahkan mereka untuk mengungkapkan idenya berkaitan dengan struktur cerita secara tidak ragu-ragu Karena pada tahap berikutnya teks yang sudah disusun akan diperbaiki dan disusun ulang Kita berlanjut ke tahap revisi Revisi berarti memperbaiki memperbaiki dan dapat berubah menambah yang kurang atau mengurangkan yang lebih Menambah informasi yang mendukung Mempertajam perumusan penulisan Mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran Menghilangkan informasi yang kurang relevan Pemeriksaan ide Apakah sesuai topik dan tujuan Apakah melewati batas pembahasan atau tidak Pembahasan apa yang kurang mendetail Penyesuaian dengan kebutuhan dan kejelasan penjabaran untuk pembaca Tambahkan reaksi dan masukan dari orang lain yang membaca Kita berlanjut ke tahap penyuntingan Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam tahap penyuntingan ini Yaitu Perhatikan kembali Aspek mekanik seperti huruf kapital Ejaan Struktur kalimat Tanda baca Istilah Kosa kata Format karangan Gunakan sedikit metafora Irama Atau kiasan Untuk memberikan gaya tulisan Anda Mengoreksi awal Dengan penandaan kesalahan Nah itulah tadi Tahap-tahap Untuk melakukan penulisan makalah Kita berlanjut ke Struktur pembuatan makalah Struktur pembuatan makalah Terdiri dari Halaman sampul Kata pengantar Daftar isi Bab 1 yaitu pendahuluan Bab 2 yaitu pembahasan Bab 3 yaitu penutup Dan terakhir adalah Daftar pustaka Pertama kita akan membahas dulu Apa itu halaman sampul Halaman sampul Biasanya ditampilkan pertama kali Pada karangan ilmiah Atau makalah ilmiah Oleh karena itu Halaman ini harus terlihat menarik Jika diperhatikan Halaman judul memiliki susunan Yang terlihat seperti piramide terbalik Judul karangan menggambarkan Garis besar isi karangan Isi makalah ilmiah yang ditulis Judul ditulis dengan huruf kapital Dengan ukuran 18 pt Dan terletak 4 cm Dari atas sampul Apabila terdapat subjudul Maka dibubuhi tanda titik 2 Kita lanjut menjelaskan Yang kata pengantar Kata pengantar Sebagai pengarah umum Penulisan kepada pembaca Yang biasanya dimulai dengan ucapan Pujian kepada Allah s.w.t Atas telah berhasil Penulisan makalah Serta alasan penulisan makalah Serta ucapan terima kasih Kepada semua pihak yang mendukung Dan membantu terhadap Proses penulisan makalah Bagian akhir Umumnya ditulis pengakuan penulis Tentang kelemahan dan kekurangan Dan harapan kontribusi dari pembaca Baik itu saran Maupun kritik Untuk perbaikan masalah tersebut Kita berlanjut menjelaskan daftar isi Daftar isi berisi bagian-bagian utama Dari kerangka penulisan makalah Yang tersusun mulai dari awal Dengan menyertakan number halaman Daftar isi berfungsi sebagai Pencantuman urutan isi karangan Isi karangan disusun berdasarkan Bab yang terdapat di dalam karangan tersebut Disertai urutan halamannya secara benar Penulisan kata pada halaman pertama Terdapat pada sudut kanan atas Dengan huruf kecil seluruhnya Daftar isi pun ditulis pada halaman tersendiri Seperti kata pengantar Kita berlanjut ke bab 1 pendahuluan Bab 1 pendahuluan ada terdiri dari beberapa Yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu adalah Latar belakang masalah Latar belakang masalah merupakan Gambaran umum tentang awal munculnya Permasalahan yang akan dibahas Penulisan urayan dalam latar belakang masalah Haruslah dapat menggiring pemahaman pembaca Kepada inti permasalahan yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya Kemudian saya akan menjelaskan dari perumusan masalah Berupa urayan yang memberikan batasan dari masalah yang akan dibahas Serta penyempitan area persepsi dari para pembaca berkaitan dengan masalah dan pembahasannya Masih di bab pertama Kita menjelaskan batasan masalah lagi Dengan adanya ruang lingkup pembahasan atau batasan masalah Masalah yang akan didefinisikan tidak mengundang banyak persepsi dari pembaca Yang kemudian akan memperlebar area urayan dari jawaban atas masalah tersebut Ketujuan Bagian ini mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai melalui makalah tersebut Metode pengumpulan Bagian ini menjelaskan berbagai teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan makalah tersebut Pengumpulan data dapat dilakukan melalui pengamatan, angket, pemuncara, dan membaca buku Yang terakhir adalah sistemika, sistematika dalam bab ini Pada bagian ini penulis dapat menjelaskan urutan bab demi bab Kita berlanjut ke bab 2 pembahasan Bab pembahasan merupakan urayan pembahasan dari masalah yang telah dirumuskan pada langkah sebelumnya Pertama-tama kita akan menjelaskan dulu apa itu definisi term Definisi term berisi urayan yang memberikan batasan pengertian dan pemahaman tentang masalah yang akan ditulis Dengan memberikan fakta atau teori atau pendapat para ahli sebagai sumber teori Yang perlu diperhatikan dalam penulisan paragraf jawaban atas pertanyaan adalah Bahwa setiap paragraf hanya memungkinkan untuk membawa satu ide pembicaraan Dan yang kedua kita akan membahas pembahasan masalah Semua jawaban dari pengujian atas beberapa pertanyaan dibahas disini Menambahkan informasi dan referensi sumber bacaan tetap disarankan Hal ini dikarenakan akan menambah fakta dan dukungan terhadap isi materi yang dituliskan dalam bab ini Jika menggunakan tabel atau gambar sulit untuk ditempatkan dalam area urayan pembahasan Maka tabel dan gambar tersebut dapat diletakkan pada bagian nampiran Yang perlu diingat dalam menampilkan nampiran adalah Tabel atau gambar dalam nampiran telah dinyatakan dalam area urayan pembahasan pada bab terkait Dua, tabel atau gambar tersebut diberikan sumber dari mana dia berasal Kita berlanjut ke bab tiga yaitu penutup Pada bab penutup, penulisan difokuskan pada kesimpulan dari urayan pembahasan dalam bab sebelumnya Dan juga ada juga yang menambahkan saran di penutupnya Pertama kita akan membahas dulu kesimpulan Pada halaman kesimpulan dibahas secara singkat hasil pembahasannya bab satu dan bab dua atau lebih Dan memberikan saran-saran seperlunya Dalam sebuah skripsi ataupun makalah, kesimpulan digambarkan sebagai urayan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pencakupan data yang ada Sedangkan pada sebuah makalah umum yang bukan penelitian, kesimpulan merupakan generalisasi pembahasan yang dituliskan dengan singkat Kita berlanjut ke saran Sarannya itu adalah ungkapan yang ingin diberikan kepada seseorang agar seseorang itu menjadi lebih baik Kemudian kita akan bahas daftar pustaka Daftar yang berisi buku makalah, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang dikutip atau digunakan sebagai sumber informasi dalam penulisan makalah Hal-hal yang diinformasikan dari sebuah buku dalam penulisan daftar pustaka meliputi Yang pertama adalah nama pengarang Kedua, tahun penerbitan Ketiga, judul dan subjudul Atau jika ada Yang keempat, tempat penerbitan Dan yang kelima adalah nama penerbit Dan yang terakhir kita akan membahas lampiran dalam makalah Lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penyusunan makalah Sehingga menjadi satu kesatuan dalam sebuah makalah Lampiran berisi gambar, data-data tambahan, ataupun grafik Lampiran berfungsi sebagai penjelasan tambahan terhadap pembahasan yang telah ditulis Sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah pembahasan makalah melalui gambar maupun grafik tambahan Dan itulah hasil materi saya yang telah saya sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan kata Wabilahi taufiq hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh